Pemisah sejumlah tokoh dan sesepuh warga Cawo Barat berkumpul dalam ajang silaturahmi dan halal-bihalal tokoh Sunda di Museum Galeri Bahari Batu Jajar, Kabupaten Bendung Barat. Para tokoh Sunda tersebut diantaranya dari kalangan mantan birokrat, politik, akademisi, hingga pegiat kebudayaan. Bertempat di Museum Bahari milik mantan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL periode 2014-2018, Laksamana TNI Punawirawan Ade Supandi, pertemuan tokoh Sunda dalam wadah forum Sunda Ngahiji ini digelar dalam rangka menyambut atau mapak Kongres Sunda 2022 yang akan digelar bulan Oktober mendatang. Selain itu pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi membahas segala keresahan atas nasib orang Sunda yang kurang berperan dalam berbagai sektor seperti politik, pendidikan, pangan, dan sektor lainnya. Salah satu tokoh Sunda, Nuri Ispandi Firman mengatakan, sudah lama para pemangku kepentingan Sunda tidak melakukan pertemuan yang cukup melibatkan banyak tokoh Sunda. Sedangkan untuk keterlibatan generasi muda dalam hal kesundaan, Nuri menilai jika peran pemuda masih kurang terdengar gaungnya. Sehingga di momen mapak Kongres Sunda ini jadi titik balik kekurangan tersebut. Jadi selama ini berkaitan dengan kesundaan selalu didominasi oleh para sebuah-sebuah. Dan berhatiin sebetulnya ketika anak muda sudah tidak peduli lagi terhadap lari pernokal. Ini kan menjadi masalah yang fiasal bagi para tokoh Jawa Barat. Bagaimana ke depan? Apakah nanti hanya tinggal cerita di Sunda itu? Dan dengan sekarang hadirnya para nonoman, anak-anak muda yang ikut berpikir bagaimana Sunda ke depan dan bagaimana seluruh sesuatu yang depan seperti ini. Sementara itu koordinator nonoman Sunda, Hendra Guntara mengatakan, sejauh ini orang Sunda yang manggung dalam ranah politik tingkat nasional tidak membawa utuh kepentingan Jawa Barat. Menurutnya, salah satu poin dalam manifest tersebut, yakni Jawa Barat dalam kontestasi politik hanya dijadikan sebagai lumbung suara. Sehingga tokoh yang akan maju untuk pemimpin Indonesia akan didukung sepenuhnya. Sampai hari ini dalam kontestasi politik seringkali hanya dijadikan sebagai kekuatan suara semata. Tapi orang-orang yang manggung tingkat nasional tidak membawa utuh kepentingan-kepentingan Jawa Barat. Maka dari generasi muda, mendorong siapapun yang di depan, mari kita sama-sama rujung bersama mungkin yang berasal dari mas Sundaan atau tokoh Jawa Barat. Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulu mengatakan, pihak yang mendukung tokoh Sunda untuk maju bertarung di ranah politik nasional, internasional. Menurut UU, sejauh ini orang Jawa Barat dinilai kurang sukses dan kurang mendapat perhatian dari para penguasa di negeri ini. Mendukung dan sekaligus pribadi, mendukung apa yang dijadikan harapan dan keinginan Inohong Sunda. Yang pertama, Inohong Sunda harus ada yang mampu di kancah nasional, bahkan internasional. Inohong Sunda mulai jago kandang. Orang Sunda jadi gubernur di Jawa Barat biasa, orang Tasik jadi gubernur di Tasik biasa. Tapi kalau orang Sunda memiliki jabatan, berkiprah di tingkat nasional, internasional itu luar biasa. Itu yang didorong oleh Inohong Sunda. Hadir sejumlah tokoh Sunda dan elemen masyarakat Jawa Barat dalam kegiatan ini, seperti Cece Hidayat Padmawinata, Popong Oce Junjunan alias Cepopong, Muhammad Iryawan alias Iwan Bule, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Acil Bimbo, Jopi Project, serta tokoh Sunda lainnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV